Saksi PGH hari ini memenuhi panggilan penyidik untuk dikonfrontir sebagai saksi dalam kasus keterangan palsu Senin pagi. PGH diperiksa dalam dugaan perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Kuasa hukum Korib mengatakan kliennya mempunyai atasan yakni Ivan Effendi yang menyuruh PGH membuat keterangan kehilangan ke kepolisian. Laporan kehilangan itu yakni satu lembar STNK mobil Toyota Camry Nopol E50FV atas nama Vivi Sofia. Surat kehilangan tersebut dipergunakan untuk perluan membayar pajak kendaraan. Korib menyebut seharusnya Ivan turut dipanggil oleh pihak penyidik jangan hanya menumbalkan orang yang disuruhnya. Kliennya bertindak pasti ada suruhan dari atasannya sehingga ini harus diklarifikasi. Bahwa polisian juga harus berani memeriksa kepala SAMSA. Tarik itu SAMSA, petugas-petugasnya semua diperiksa. Yang kedua SPK juga. SPK yang mengeluarkan semua perlangan juga itu harus beriksa. Dan yang paling penting adalah saudara Ivan Effendi atau IF. Itu harus beriksa karena dia adalah aktor interaktual dan yang memberikan perintah kepada klien kami. Saudara P ini adalah korban. Dan jangan dikorbankan. Saya punya bukti-bukti. Dalam kasus ini berakibat STNK dengan nopol E-50 FV tidak dapat dipergunakan karena timbul STNK baru nopol E-1322 DG. Sehingga pemilik kendaraan Vivi merasa dirugikan dengan kejadian tersebut sehingga melaporkan pemalsuan ke Polres Cirebon Kota. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon